Senyum, menghiasi hari-hari Irma, layaknya remaja seusianya. Tak ada yang menyangka kondisi tubuh Irma sempat turun drastis, kala hepatitis A menyerah padanya. Perjalanan itu saya sebenarnya waktu itu, masa-masa itu tuh lagi banyaknya tugas, jadi mungkin saya juga ketelahan, terus juga pola makan saya jadi gak teratur kan, jadi kurang stabil pola makannya, terus juga saya di kantin juga makannya gak bersih, gak dari rumah, jadi mungkin kena hepatitis juga. Ya, Irma adalah salah satu dari 63 siswa dari SMA Negeri 4 Depok yang terjangkit wabah hepatitis tahun lalu. Kebersihan lingkungan sekolah yang tak terjaga diduga menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit hepatitis. Pihak sekolah sendiri merasa teledor, sehingga hepatitis A sempat wabah. Selain SMA Negeri 4, lebih dari 90 orang siswa SMK Negeri 2 Depok pun terjangkit penyakit serupa. Banyaknya jumlah korban yang jatuh membuat pemerintah kota Depok menetapkannya sebagai kejadian luar biasa hepatitis A. Sekolah langsung mengambil langkah agar wabah penyakit hepatitis A tidak muncul kembali. Mulai dari renovasi tempat belajar, hingga penataan kantin sekolah. Mengubah atau memperbaiki lingkungan sekolah agar terlihat rapih, bersih, dan sehat. Begitu pun terhadap penanganan kantin, sehingga kantin itu saya liburkan lebih kurang 10 hari dengan berupaya membersihkan, merapikan, memperbaiki bagian-bagian yang rusak atau bagian-bagian yang kotor. Bahkan kantin yang di belakang pun kami tutup. Begitu juga kamar mandi atau WC yang ada di belakang. Penyebaran penyakit hepatitis A tergolong sangat mudah, mulai dari makanan dan minuman yang tercemar. Kebiasaan individu yang tidak higienis, juga lingkungan yang kotor. Biasanya tidak disadari oleh sependeritanya, lalu kemudian oleh karena higiene dan sanitasi yang tidak baik, virus hepatitis A itu dapat menular melalui makanan atau minuman yang mencemari makanan dan minuman tersebut, sehingga terserang pada kelompok-kelompok tertentu. Pemerintah sendiri memasukkan hepatitis ke dalam 5 penyakit wajib imunisasi. Namun, sosialisasi tentang bahaya hepatitis masih harus terus digalakan. Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan jadi kunci untuk menjegah penyebaran hepatitis A. Tanpa upaya serius dari pemerintah dan masyarakat, bukan tak mungkin wabah hepatitis A akan kembali menyerang.